Kalau suara sih gokil ya Oh Ini kayak Ducati Coy Oh Lebih kasar Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Walaupun aktualnya sudah sore teman-teman semua Waduh apa kabar Kenal sama orang ini Ya dia adalah Denny Suriana dari Bandung So di tengah-tengah dia nanti Jam setengah 8 harus balik ke Bandung Jam setengah 6 masih ngonten kebayang gak Gila itulah pekerjaan Mepet Mepet waktunya Kenapa dibela-belain ngonten karena kita ada 2 motor Motor Matic Eh ntar dulu jangan ngomong Matic itu motor yang low grade Nah ini Matic termahal di Indonesia Kalau tadi Super Cup adalah bebek termahal Bang hari ini gue motor apa? Abang gue motor Matic Gila seru banget tuh Next Next yang seru banget tuh Aku bawa Matic Bawa sport dong gitu ya So kali ini Kita bakal test ride antara XIDV dan T-Max Kalau mungkin temen-temen sempet menyaksikan Gue sempet bawa XIDV Gue mau explore T-Max lebih banyak kali ini Dan XIDV nya bakal diwakili sama Denny Suriana XIDV Kita bakal lihat bagaimana keseruannya Karena ini udah hampir maghrib Gak panjang lebar Bentar lagi kita jalan Tapi kita cek sound dulu kali ya Den Kita cek statis apa kelebihannya Si apa XIDV dibandingkan dengan Si T-Max Nah dari pertama kali Menyalakan motor Gimana cara kau menyalakan motor Putar kompor Coba nyalain dulu Gila stop ya Sekarang gini Pertama Putar kompor Setelah putar kompor Baru Kalau suara sih gokil ya Ini kayak Ducati coy Nah oke Dari segi suara memang T-Max kalah Cuma dari sagit teknologi menyalakan motor Lihat I just need one finger Nah kalau lihat Gue cuman butuh menekan satu jari Woi licong Coba nyalain motor lu dengan satu jari Apa itu licong? Nah dan Dan tinggal tahan Dari segi suara gue kalah lah Cuman ini lebih soft sih ya Lebih Matic lah Itu kayak Ini lebih Ducati Lebih kasar Dan yang kedua Kompartment yang mungkin nanti gak bakal kelihatan Kapasitas Itu bukanya dari Wow ini lebih luas Apa ini Kenapa ini lebih luas Lebih luas Dan mau tau Kapasitas motor apa yang lebih gede dari ini? X-Max X-Max even bigger Kapasitas Kapasitasnya Daripada Sebuah T-Max Nah Kalau X-Max itu bisa satu helm full face Satu helm half face Kalau itu kan gak bisa Itu lebih kecil Tapi kenapa X lebih gede? Mungkin mereka berpikir Kalau misalnya kapasitas ADV Ataupun T-Max dibikin segede X-Max Ini motor bakal segede apa? Karena mesinnya besar Bobotnya besar Mesinnya udah gede Mesinnya udah gede Ya itu dia So itu dari segi Statis pengecekan Kita coba jalan abis ini Kita lihat Lebih asik mana Antara motor itu dan motor ini Oke dan satu lagi I'm sorry to say I just need one finger To move it Down And up And down And up And down Dan bukan itu aja Ini ada cruise control Jadi di kecepatan tertentu Gue gak perlu narik gas Bakal melaju terus Dan pemanas setir Kau kalah Kau kalah Nah oke teman-teman Jadi kita bakal melaju Sama Deniz Suryana Ke range motosport 2 dan 3 Mungkin gak terlalu panjang Rutenya Aman kita melaju Ini karena lain ya Standar 2 ya Iya karena standar 2 Oke Ini gak tinggi Cuma lebar Sama seperti ini Nah ini 80 cm ini Jarak dari jok ke bawah Kalau ini sekitar 82 Atau 83 Lebih tinggi Tapi lebih lebar ini Ujung-ujungnya sih Jinjitnya hampir sama Kita meluncur Mas Rigo Bangane Titip motor ya Oke kita melaju 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 Ah itu DCT Gue mau meledek dulu sebentar Ayo Den Ini netral Ketika masuk Dalam kondisi netral Ketika Dia gak bakal maju Pertama kali Lu harus mencet ini D Ini sudah maju Kalau kita gas pelan Maju ya Oh iya maju Ketika mau kita ubah lagi Mencet sekali lagi S S itu sport Oh jadi lebih ngebut Basicnya tetep otomatik Ketika sudah gak mau otomatik Pindah yang di atas Oh Pindah ke M Nih nih M Manual Ketika M Dia sudah manual Oper gigi naiknya disini Sorry Gokil ini ya Naik? Ini turun Gokil Ketika Si manual Oper giginya Ketika dia RPM udah terlalu tinggi Dia merasa perlu oper gigi Dia otomatis Shift up Cuma untuk shift down nya harus tetep Tapi ada seru ketika udah lagi ngegas Mau turun gigi Kita turunin Oh ada down shift nya Nah Dan ini ada tombol rahasia Apa? Namanya G button Ini untuk bikin akselerasi ke ban belakang lebih maksimal Jadi kalau lu ngegas Kalau misalnya motor dalam kondisi biasa Lu perginya begini Ngeet Ngeet Kalau ini gak Ngeet Jadi lag nya minim Oh kayak quick shift Ya Kayak quick shift tapi Tenaga nya yang loss nya lebih sedikit Oh Ya ini G button namanya Oke G button Kalau mau di manualin lagi S Atau D Atau neutral Ya Main nya disini dulu Kalau automatic Atau manual disini Ya kalau langsung bisa gak ya Gak bisa harus D dulu Ya D udah masuk Oke dan Kalau bingung boleh nanya Sekali nanya 5.000 perak Oke Melanjut Itu kenceng banget dan 750 cc dan 50 54 54 Ayo Ayo Maju dikit-dikit En Kalau gak begitu gak dikasih jalan Mantap ya Haos Dan ini motor besar ya Den Jadi Kalau nyalip di tengah-tengah Ini harus agak minggir Iya Harus masuk diantara 2 pantat mobil Eh 2 pantat mobil 2 boli mobil Dan Dan sekarang Macet jadi kita Kapan lagi nge-vlog sambil macet Bersama XADV Baru kali ini Baru kali ini Orang test rat Di tempat macet Tapi happy ya Iya Kalau macet itu Lengah-lengah Kalau biasa kita pakai R6 CBR 1000 ZX10 Ketika kena macet dalam hati pasti Mode D aja ya Kita lurus lampu merah ya Iya Akselerasi Lebarnya Galak Jadi Kalau boleh di bilang XADV itu Bukan hanya suaranya doang Kayak Ducati Tapi Torsinya pun Power 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 You punya power Gede Nah Basically Kalau dari sebuah T-Max Yang kita rasakan sih Emang ini bener-bener motor nyaman ya Siapa yang gak tau N-Max Siapa yang gak tau X-Max Siapa yang gak tau T-Max Pasti Udah terbukti ya Dari yang kecil aja Boleh dibilang enak Apalagi gedenya gitu loh Masihnya kayak Pelaknya jari-jari Iya Kan pelaknya jari-jari Dan dia pakai rantai ya Bukan pakai belt ya Masih rantai Masih rantai Maksudnya kan memang Peruntukannya kan Semi offroad Jadi kalau misalnya setelah offroad Bersihnya gampang Kalian kebayang gak kalau pakai belt T-Max Iya Mereka jadi jadinya – Iya Mereka jadi jadinya Apa sih luman babi gitu – Apakah kamu berdiri gitu – Apakah kamu di sini? – Apakah kamu berdiri? – Apakah kamu di Sama- hydraulik ini gimana? – Apakah kamu berdiri dari atas aku? – Apa kamu biasa? – Anda tidak akan terlalu kecil – Tidak akan mengambil sedikit Eh – Enggak – Segar Kalo T-Max Kalo T-Max nyaman nyaman dan canggih, kalau gue merasakan motornya nyaman dan canggih iya, karena semua fiturnya tadi yang gue bilang, ini elektrik semua elektrik, jadi nyalain motornya one finger touch naikin turun windshield, one finger touch cruise control, tinggal 1x pencet motornya melaju sendiri kaki kalian bisa selonjor, bener-bener lurus, nah kaki gue lurus, gila nyaman banget, emang juaranya nyaman dan canggih lah, kalau ADV nyaman dan, apa tadi lu bilang, seru dan powerful, barbar iya, ada mah itu 70 itu 750 cc mas Denny di tengah jalanan sore-sore yang kita pasti stress, kalau nge-vlog jam segini kita tidak berkeringatan How are you there? I am 1 km in front of you Mungkin dibilang, iya gila ADV 150 kok di gede-gede nih di bore up nih ADV bore up oh yeah oh Ducati, Ducati ada Ducati suaranya kayak Ducati provokatif tapi ini new experience ya Den, pernah nyobain gak? kita belok kiri ya, belok kiri belum tau ya belok kiri, kiri, kiri nah, kelebihan gue adalah kaki gue bisa selonjor Den you cannot you cannot lah iya, liat dong kaki gue nyala eh, kagak bisa karena basicnya dia adventure bukan buat nyantai ya kali lagi off-road kakinya selonjor iya bener kan, berarti ini adalah canggih dan nyaman kalau T-Max lah development konsepnya iya tapi ketika kita dibilang, eh kita touringnya agak jauh yuk kayak kecil atau eh, gak agak jauh touring yang jalannya agak rusak yuk mungkin pake T-Max sayang kali ya Den kecil itu yang jalannya hancur lu, pernah kesana belum? jalannya hancur parah iya jadi iya, gak semua Medan bener kalau itu keliatan dari peletnya yang jari-jari kan keliatan gila nih apa ya iya, buat terabas udah gitu ground clearance setinggi di stangenya juga kan ada itu kan ada pro-guardnya kalau gak usah handguard ya handguard ya handguard eh, ngomong-ngomong kok tiba-tiba anginnya kenceng gue mau naikin windshield dulu lah iya, I'm sorry, I'm sorry lu manual iya apaan tuh? Hai kawan Aldi dan Hazel itu kelihatan ya kita harusnya di foto-foto dia motin kita kasih kita nungguin bentar ya kalau ada apa action kita lagi jalan sebelah-sebelah gitu di foto lagi pening itu kayaknya keren banget ya itu dia kasih mobil merah lewat dulu dan kita di foto dan habis di belakang mobil merah kosong boleh di kanan ya gue kanan deh dan menurut lu gedean T-Max atau IDV dari ngelihat sekilas ya gedean mana besar-besar atau lebar atau panjang kalau panjang-panjangan ternyata dari dimensi XADV lebih gede XADV lebih tinggi lebih panjang panjangnya 2,2 meter itu 2,2 meter tapi karena desainnya joknya kan agak sedikit guntung kalau ADV dia joknya tuh kayak ujung joknya stop di tengah-tengah ban belakang sedang laga pelit tapi kelihatan motornya jadi kelihatan panjang wheelbase nya kan gitu nah sedangkan kalau T-Max sampai ujung ban belakang gitu loh iya buat orang besar lebih friendly wah jalan sempit sekali in terms of price juga significantly different sih kita ngomong harga baru apa harga second nih baru ya apa second oke T-Max barunya 310 ya secondnya nggak turun banyak karena barangnya juga agak susah kurang lebih 290-an lah ya XADV barunya 450 juta kalau ada tempat mau nuker motor sini ya Oke guys kita tukeran motor karena ternyata Dennis mau mencoba bagaimana nyamannya sebuah Yamaha T-Max ini T-Max DX T-Max terbaru kuncinya mana kuncinya aduh Allah akbar iya ini klik BCA hahaha itu BCA apa beda bukan motor dan basic ini basicnya motor Matic jadi hanya gas rem gas rem oke semua fit ini cruise control bisa ngegas tanpa oke guys so kita tukeran kaki bisa lurus Den nyaman banget Den photoshoot photoshoot kosong 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 come on nah kalau misalnya kita ngomong nggak tahu Den tadi lu sempat nyobain yang manual oke kita coba manual nah operinya ada di atas nih tuh turun tuh nah dan yang pernah gue sampaikan kalau tombol G button G-switch nya diaktifkan jadi makin kencang aduh tunggu bentar susah lagi nyet bukan bentar lah G-switch tapi T-Max pun tenaganya juga untuk ukuran motor Matic segera gitu tenaganya juga oke kan nah dan buat miring Den nah lu nggak nyobain ya kita pede banget kayaknya buat pakai si XADV apa ya jadi kayak misalnya kayak TPD aja gitu kayak misalnya iya iya kan kalau pakai T-Max kayaknya iya gedean nih iya iya mungkin penitur aduh mau ya nih iya iya nah cuman kalau basic nya D-Max itu motor yang lebih nyaman lebih canggih itu semua fiturnya elektrik elektronik ya sedangkan di IDV fitur elektriknya kan minim hampir hampir apa ya, hampir gak ada lah nah so, gimana kesimpulan? kesimpulannya, ini maksudnya, itu yang terakhir ciri khas ya kita mau XADP atau XMAX tetap dua-duanya tuh gak bisa di koperasi secara optimal walaupun, kalau mau berjalan yang optimal lebih bertenaga powerful ya pengennya nyaman iya, pengennya ya di sopak rumah aja iya, bener XMAX ya jadi, no wonder kalau misalnya ini adalah dua motor Matic, walaupun ini DCT bukan Matic ya, sebenernya ya mantap ya misi pak misi pak, keras pak aduh aduh tolong pak, kerang tangan saya pak tapi abis ini ampu hijau, yuk kita akselerasi sama-sama kamu pasti kalah kita belok kanan ya, kita gak lurus ya kita langsung belok kanan nah, kurang lebih itu keseruannya jadi kesimpulannya kita sepakat nih, Den ini adalah motor light of road dia kelebihannya lebih ditenaga dan keasikan dari mesinnya manual Matic, tenaganya bisa diatur jadi lebih ke arah tenaga, 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 tenaga fitur iya, bener untuk long tour, long journey, perjalanan yang jauh pasti nyaman banget bagasi gede semua fitur elektriknya canggih kunci tinggal tangan di dalam gak usah putar-putar pencet-pencet jadi ini untuk city, bener-bener city purpose ini mungkin untuk touring-touring santai ya so, untuk di Bandung jika budget no issue lu di Bandung milih mana XRDV ya baru-baru kalau masih kembali, dua ngasih, kembali, kembali, kayak... apa, Jol? saya suara, saya iya-iya aja lagi saya ini, ya, nggak lupa ayo kita panjo oke, gua... ngamil suara Adam ya lebih tenang senang hati ya kalau ini lebih dikelekan lebih dikelekan jadi, kalau ini lebih dikelekan atau tenang nah, dua-duanya punya kelebihan masing-masing ya oke, kita belokan aja, jangan lupa, Den wow jalanan sudah ini adalah jalan apa, jam dengan iya sama sekali nggak capek kan? bener coba kalau topik kita hari ini yang kita bahas adalah oke, kita bakal bahas motor 1000cc nih kebetulan jamnya jam segini udah macet, keringetan iya, suaranya provokatif kan? coba, coba, coba keringetan keringetan? waduh geber dikit ah aduh hehehe hehehe i'm sorry hehehe kita belok kiri belok kiri iya belok kiri kita sudah mau sampai kenapa? we are arrived akhirnya kita sampai journey singkat journey singkat gimana? seru pastinya Den? ya dan kalau nyoba jadi kalau kita cerita kayaknya sebenarnya gak bisa di deliver 100% ya Den? kita bilang misalnya, oh ini motor bertenaga? ya bertenaga ya seperti apa? tapi mesti dicoba langsung nah nanti lagi lu bisa naik sofa tapi sofa-nya tuh kayak terbangun oke kurang lebih itu aja karena udah maghrib so kita mau sholat maghrib kita sudah sampai dari perjalanan yang sangat singkat review test ride sangat singkat dari RNG Kemang ke RNG 2 RNG 3 bersama Deni Suriana mati nah TMAX adalah you only need one finger touch I'm sorry baby lu pasti mikirnya mati ini disini oke pemenangnya gue kali ini iya karena gue sudah belajar dia belum belajar dia belum belajar gak apa-apa tapi seru-seru teru ya pokoknya teman-teman ini biasa ini kayak mahasiskan walaupun sudah gelap pokoknya thank you teman-teman semua kita gak panjang lebar karena sudah maghrib so ketemu lagi dengan gue Joe Aranyi Motorsport dan juga Deni Suriana Den hati-hati di Bandung eh hati-hati perjalanan ke Bandung pokoknya ditunggu kedatangan di Jakarta buat kita review motor-motor ternyata gak harus motor sport kita review betul misalnya klasik 3,5 dan klasik 500 pun ya saya kalau perlu kita coba kan untuk kita deliver user experience seperti apa berarti kalau nanti gue coba pake ini gue harus setelannya pake jas pake dasi tapi gak pake celana oh enggak ya pake oh itu challenge oh enggak tapi gue bakal bikin setelan yang bener-bener berbeda karena untuk biar match oke setuju oke oke gitu aja so thank you semua yang udah menyaksikan sehat selalu jangan lupa like, komen, subscribe Aryanji TV Deni Suriana dan juga follow Instagram dari Aryanji Motorsport dan juga Deni Suriana sampai ketemu lagi dengan gue Aryanji Motorsport dan Deni Suriana lagi pastinya hati-hati jalan sampai ketemu sehat semua yang menyaksikan semoga semua panjang umur dan rejekinya lancar bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye you 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 you